masih tetap pakai songkok dan tidak mau bermain halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya dan malam hari ini saya masih ada di rumah Ananda Parapayuka dan kelihatan di belakang saya ya nah itu itu Ananda Parapayuka masih memperbaiki motornya sama Mas Wahyu juga nah itu Ananda Parapayuka ada di sampingnya Mas Wahyu dan oke kita simak videonya jangan lupa dukung terus Banyang Efesial nah ini teman-teman Ananda Parapayuka baru saja datang ya sama cucu Calvin juga Mas Wahyu nah ini teman-teman ya baru datang disini ada empat sekawan ini empat teman setia yaitu Calvin juga juga cucu juga Mas Wahyu nah ini teman-teman ya jadi malam hari ini sangat seru sekali dan mungkin habis ini mau keluar lagi ya mungkin main game kita menunggu Ananda Parapayuka keluar dari rumah dan kelihatan lampu di ruang tamu itu masih mati teman-teman ya kadang di belakang karena pengasuhnya masih sibuk ini ya mungkinnya terika di dalam kita tunggu dulu oke teman-teman jadi saat ini Pak Joko masih istirahat ya tadi sudah melatih kuda terus memandingkan kuda nah terus bersih-bersih di belakang tadi jadi Pak Joko sangat sibuk sekali nah itu Ananda Parapayuka ternyata ngaca ini ya teman-temannya duduk di teras nah itu teras depan itu sebentar ngomong sama ini ya sama bu Siti ya di dalam nah itu pakai songkok Mas Wahyu juga pakai sarung dan kita baru saja ini ya dari Musola nah ya oke habis ini dia mau nge-game ini biasanya kalau jam segini nge-game dan disini juga ada pangkubar nah itu nggak pakai baju pangkubar ini gimana nih pangkubar nggak pakai baju itu berkering oh berkeringat habis makan ya pangkubar jadi nggak saya sop dulu karena kelihatan itu apa perutnya itu melanggaran itu kaosnya kuning ya hehehe nah itu ya oh itu barel pakai songkok nggak ketinggalan pakai songkok aman 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 ya lengkap balang tempur nah itu masih nah ternyata dicopot itu songkoknya mungkin mau ini bermain dulu di teras depan kan udah main nge-game semua malam hari Ananda para payuka kemarin itu juga bermain game di warungnya Mbak Anggi ya jadi saat ini kita melihat keseruan Ananda para payuka itu di depan rumah nah itu temen-temen ya nah itu masih pakai songkok ternyata memanggil Mas Wayu dan menurut tempo malam tahun baru itu Ananda para payuka ada di Kalimantan temen-temen disana banyak artis-artis yang terkenal juga manggung disana insyaallah banyak official juga live streaming nantinya karena memantau dari channel-channel temen-temen yang ada di Kalimantan juga ataupun yang live streaming disana nah ini temen-temen ya jadi doakan Ananda para payuka sehat selalu dan sukses ya untuk acaranya di Kalimantan nantinya tinggal beberapa hari lagi untuk menyambut tahun baru yaitu 2024 ya dan dimana kemarin kalendernya sudah dibagi-bagikan dari Valop Hongkong ya temen-temen terima kasih semuanya atas dukungannya dan beginilah situasi malam hari ini di rumah Ananda para payuka dan ternyata di pohon sawo cuma saya berdua ini sama Bang Kobar ya untuk temen-temen semua sudah pulang ada yang dari Kalimantan ada yang dari Serono ya jadi malam hari ini situasi di pohon sawo terutama di markas sawo itu tinggal berdua saya sama Bang Kobar jadi untuk malam hari ini Ananda para payuka nggak kemana-mana dan bermain di rumah saja nah itu jadi ada Mas Wahyu juga itu kelihatan ada Mbak Karsinem juga baru datang dari Musola ya jadi beginilah situasi untuk malam hari ini nah itu Ananda para payuka masih santai di teras bersama Juju, Dekarupin, juga Mas Wahyu jadi malam hari ini memang kelihatan agak gelap ya agak gelap karena untuk penerangan lampu yang di atas ini nggak dinyalakan cuma ada lampu display seperti ini yang dinyalakan ya jadi sedikit remang remang juga mengandalkan lampu yang ada di jalan ini nah itu teman-teman jadi malam hari ini spesial Ananda para payuka pakai songkok masih tetap pakai songkok dan juga mau bermain nah itu cas-casnya sudah dikeluarkan ya untuk peralatan untuk nge-game ini nah tadi sepertinya mau nge-game cari changer juga cucu masih makan mangga itu ya mau makan apel nah ini juga kelvin sudah membawa casnya kita tunggu saja teman-teman ya mungkin mau bermain disini ataupun bermain di rumah temannya saya kurang tahu dan ternyata Dekarupin itu membawa changer HP berarti untuk nge-game habis ini ya dan sementara Mas Wahyu masih menemani Randa para payuka jadi mungkin dikawal terus ya karena Randa para payuka takut kemalaman nanti pulang ya nah itu kelihatan mau ngajak keluar nah ini teman-teman ya jadi kelihatan mungkin masih mempersiapkan untuk kendaraannya juga ini kalau udah ngumpul berempat ini juga bakalan rame kalau udah nge-game nah itu para sama cucu juga sama Mas Wahyu masih ini membetulkan motornya dan para masih pemain kucing nah itu juga galvin ya ya kita tunggu saja disini mau kemana kita disini cuma berdua ya nama panggupat nah itu teman-teman jadi para lapis ini juga mau bermain ternyata masih pakai songkok juga tadi udah dari musola ya dan ternyata ini sudah mau isya ya mau sholat isya mungkin nanti lagi mau ke rumah temennya juga sekalian sholat disana ya jadi jangan lupa dukung tulisan anda pada Pak Yuga mudah-mudahan untuk acaranya di acara tahun baru sukses selalu di Kalimantan ya jadi untuk mempersiapkan dan ini tadi ya teman-teman mungkin ataupun insya Allah ya besok pagi yang anda pada Pak Yuga sudah terbang lagi ke Jakarta jadi mungkin di Jakarta ada acara juga Perfume nanti di Indusiar kalau nggak salah ya mungkin MMC atau Indusiar nanti saya cek lagi ya untuk acaranya jadi besok pagi sudah mau terbang ke Jakarta lagi ya untuk beberapa hari mungkin sampai tahun baru dari Jakarta langsung ke Kalimantan jadi mungkin di rumah itu sepi ya mungkin Pak Joko juga ikut sama B Siti untuk acara besok ataupun acara tahun baru itu jadi nanti juga malam ini mungkin ini Mas Panus ya perjalanan pulang ke Banyuwangi karena besok harus ngawal Ananda Waraipa Yoga menurut Info Mas Panus juga ini ya perjalanan dari Pasuruan ke Banyuwangi teman-teman oke cukup itu dulu teman-temannya jadi malam hari ini Ananda Waraipa masih santai dan bermain sama teman-temannya di kampung yaitu ada Jujo ada Mas Wayu ada Adek Galvin jadi itulah serunya kalau sudah berkumpul di kampung Ananda Waraipa Yoga atau di rumah dan besok pagi Ananda Waraipa sudah terbang lagi ke Jakarta oke terima kasih Panjang Efesial mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya hua hufun 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 hu 가까i hu师 hufun hurum